Polda Sumatera Barat melalui Direkturat Treser Sekriminal Khusus atau DTres Krimsus, pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pada pengungkapan ini, polisi menangkap 4 pelaku, masing-masing FZ 37 tahun, AT 52 tahun, PR 22 tahun, dan BT 27 tahun. Keempat pelaku ditangkap pada waktu dan tempat yang berbeda-beda di wilayah Sumatera Barat, di antaranya di Jalan Raya Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, Beipas, Lubuksikarah, Kota Solo, di SPBU Jalan Raya Lintas Sumatera, Koto Baru Dharmas Raya, dan disimpang Lampu Merah Kuranji. Modus para tersangka membeli bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan barcode secara berulang-ulang. Kemudian BBM tersebut dipindahkan ke Jerigen dan disimpan di gudang penampungan yang kemudian dijual ke industri-industri sebagian besar di Bengkulu. Berdasarkan interogasi polisi, para tersangka melakukan aksinya baru beberapa bulan. Kendati demikian, Polda Sumbar terus mendalami dan melakukan pengembangan. Saksesnya itu sesuai prosedur. Jadi dia beli dengan barcode, kemudian setelah beli, mereka pulang, terus ditampung, kemudian dia beli lagi dengan barcode lagi. Nah, dari minyak-minyak yang dikumpulkan itu dijual ke industri. Ini di Bengkulu, Pak ya? Ke Bengkulu. Lokasi yang empat itu dimana aja, Pak? Lokasinya ada empat TKP, yaitu yang pertama di Alahan Panjang, Kabupaten Solo, kemudian Lubuk Sikarah, Kabupaten Solo juga, kemudian di Koto Baru, Damas Raya, kemudian yang terakhir Pasar Ambacang, Kuranji, Kota Padang. Atas perbuatan para tersangka dapat dijerat dengan pidana karena melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah ditambah dan diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana Syawaludin, Padang TV Terima kasih alaเค